Pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Siang. PDI Perjuangan memastikan Wali Kota Medan Bobina Sution tidak akan melawan kotak kosong pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan parpol lain untuk mendukung cagup melawan menantu Presiden Jokowi ini. PDI Perjuangan Sumut terus menjajaki peluang berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung calon Gubernur Sumatera Utara. Siratuh Rahmi PDI Perjuangan dengan PKS Sumut salah satu upaya membangun koalisi. Cagup yang akan diusung koalisi PDI Perjuangan nantinya akan menghadapi koalisi pendukung Wali Kota Medan Bobina Sution. PDI Perjuangan sendiri memiliki 21 kursi DPRD Sumut yang bisa mengusung calon sendiri. Jika nanti tidak ada parpol lain yang mau berkoalisi, PDI Perjuangan akan tetap mengusung calon sehingga menantu Presiden Jokowi Bobina Sution tidak akan calon tunggal. Artinya tidak akan melawan kota kosong di Pilgub Sumatera Utara. Ya pasti, kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati, walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang